selamat malam teman-teman balik lagi di channel saya Fisiko kali ini saya mau review riding bareng apa lampu X16 yang pernah saya review ya saya pasang di mobil saya ini bagaimana pencahayaannya di jalan seperti apa ini dia ini low beamnya sekarang kita coba high beamnya high beamnya cuma sedikit ya kelihatannya teman-teman ya cuaca agak grimis sedikit jadi mungkin agak kurang nanti penglihatannya di hp ini terus catatan ya ini kaca filmnya saya double ya saya double kaca filmnya jadi bawaan standar itu 40% terus saya tiban lagi dengan kaca film 40% juga jadi bisa dibilang agak lebih gelap dari dalam kabin ya ini saya ambil dari dalam kabin mobil oke kita coba bagaimana cahaya nya ketika lagi jalan kita kondisi jalan di sekitar perumahan di sekitar perumahan ya teman-teman jadi tidak terlalu banyak mobil yang berlalu lalang dan apa namanya cahaya nya pun kurang ya gak seperti cahaya lampu jalan raya pada umumnya ini lebih sedikit jadi di kamera cukup kelihatan bagus untuk output cahaya lampu led X16 ini kita langsung putar balik disini aja ya itu dia cut off nya saya pakai ball projector sendiri yang saya pesan di daerah Sleman dan murah harganya nah teman-teman bisa lihat sendiri itu dia cahaya nya mau dibandingin dengan mobil di depan ayo di depan ini ada mobil apa ya kayaknya sih Honda Brio atau apa ini iya Honda Brio ini eh ini maaf Honda BR-V Brio salah saya nah itu dia teman-teman bisa lihat sendiri cahaya nya lampu standar dengan lampu X16 ini saya tidak menggunakan fog lamp ya di bawah jadi saya fokuskan untuk lampu utamanya saja lampu X16 ini kita maju kita maju lagi sedikit ada Fortuner di belakang ya biar Fortuner lewat biar kita bisa bandingin cahaya dengan Fortuner di belakang ini nah ini dia Fortuner tapi Fortuner model lama ya teman-teman ya masih unggul lampu kita ya saya ingatkan kembali lampu apa namanya kaca film saya ini double ya jadi awal standar 40% ditiba lagi 40% jadi bisa dibilang agak gelap sedikit dari dalam kabin ini kita biarin dulu ada yang mau lewat lagi terlihat tidak jadi lewat teman-teman ikutin di belakang saja cahaya putihnya bisa dibilang cukup terang ya dibanding lampu mobil standar tapi kita belum coba hide beamnya walaupun tadi kita udah coba di awal agak tipis sih pencahayaan untuk hide beamnya kurang kalau menurut saya sih kurang rekomen ya untuk hide beamnya nah ini dengan lampu xenia standar kita coba ke tempat yang cahayanya lebih minim lagi ya teman-teman terima kasih telah mencari Ini ada Wuling Almas Mohon maaf Saya baru bisa upload-upload lagi Karena memang situasi kondisi di daerah saya itu setiap malam itu hujan Jadi untuk nge-review juga belum sempet Karena saya harus keluar dari mobil untuk nyorotin cahayanya ke jalan Oke teman-teman kita ke tempat yang cahayanya lebih redup ya Ini cahayanya sangat minim disini ya Tapi di kamera kita bisa lihat Cahayanya itu padatnya di tengah ya Iya Kita coba high beamnya ya Tidak terlalu kelihatan Tidak terlalu kelihatan high beamnya Kita coba lagi disini sebentar Nah itu dia teman-teman ya Hanya kelihatan di atasnya saja Tapi tidak terlalu kelihatan di Bawahnya ya Nah itu lampu standar Ini dia high beamnya Saya coba lagi ya teman-teman Nah itu dia Jadi Kalau saya simpulkan sih Untuk high beamnya itu dia Hanya untuk ini ya teman-teman Apa namanya Ketika kita berkendaraan untuk mendahului kendaraan lain di depannya Kita ngedim Atau ngasih tahu kendaraan di depan bahwa kita ingin lewat itu Ini sih Cocok ya Contoh truck Karena dia bukaannya lebar banget ya Tinggi Beast atau truck itu Bisa langsung terlihat Karena bukaannya tinggi Bukaan high beamnya Cahayanya untuk yang di bawah ini Lumayan Buat saya sih Sudah cukup terang ya Ini di tempat yang Benar-benar minim cahaya Kita coba tes lagi Terakhir Kalau dengan lampu jalan Nah sama ya Sambil kita dim lagi Dimnya itu hanya Kebuka atasnya aja Tapi Ya kurang bagus lah Kalau bisa saya bilang Saya simpulin sih Kurang Bagus ya Untuk high beamnya Entah karena Ball projectornya Atau bagaimana Saya kurang tahu juga Tapi nanti kita cobalah Dengan menggunakan Ball projector yang dari AS Nah ini kan Dia tidak ada mereknya ini Hanya Saya hanya sekedar cari Yang ramah di kantong aja Untuk Ball projector ini Kalau yang AS itu kan Dia 175.000 3 inci Hanya sekedar Ball projector Saja Tapi ini Saya beli 185 Satu projector Sudah dapat Angel eyes Sudah dapat Lampu lednya Tapi 2,5 in Teman-teman Oke teman-teman Mungkin Itu aja dulu ya Dari saya Kalau nanti Teman-teman Ingin Link Pembelian ini Nanti saya cantumkan lagi Terus kalau mau lihat Review sebelumnya Dari lampu X16 ini Boleh cek lagi Di video saya Sebelumnya Mungkin sekian dulu Dari saya Selamat malam Dan terima kasih Jangan lupa Subscribe, like, and comment Ya teman-teman Sub indo by broth3rmax